Presiden terpilih Prabowo Subianto berulang tahun ke-73 pada Kamis ini. Meski sedang berulang tahun, kesibukan Prabowo tidak berkurang. Sejak Kamis pagi, sejumlah karangan bunga ucapan ulang tahun ke-73 untuk Prabowo terpampang di depan pintu gerbang padepokan Garuda Yaksa, kediaman Prabowo di Hambalang. Di antaranya karangan bunga yang dikirimkan oleh keluarga besar mantan Panglima TNI, Joko Santoso. Kedati berulang tahun, Prabowo masih menyempatkan diri untuk memberikan pembekalan kepada para calon wakil menterinya. Sejak Kamis pagi, para calon wakil menteri Prabowo datang ke Hambalang. Ada sejumlah tema pembekalan untuk para calon wakil menteri meliputi kecerdasan buatan, komunikasi, dan anti-korupsi. Tak sampai di situ setelah memberi pembekalan Prabowo langsung ke kantor Kementerian Pertahanan untuk bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik. Salah satu yang ia temui adalah ketua umum partai Nasdem, Suryapalo. Kepersa di hari ulang tahunnya, Prabowo Subianto tampak begitu sibuk mulai dari mengisi pembekalan calon menteri dan wakil menteri di Hambalang, Bogor hingga bertemu dengan sejumlah ketua umum part pol di kantor Kemenhan, Jakarta. Lompakah malam ini Prabowo masih berkegiatan jelang pelantikannya 20 Oktober mendatang. Informasi selengkapnya akan disampaikan Zeva-nya Sarah dari Jalan Kertanegara Jakarta. Zeva, adakah kegiatan khusus di rumah Prabowo di Kertanegara malam ini di momen ulang tahunnya dari pantauan Anda? Vera, dari informasi yang kami dapatkan, rencananya malam ini akan ada makan malam. Namun yang masih kami terus konfirmasi adalah apakah makan malam ini bersifat tertutup internal bagi keluarga Prabowo saja atau kemudian bersifat terbuka bagi kolega ataupun juga tamu udangan. Namun kalau kita lihat di sekitar Kertanegara 4 di kediaman pribadi Prabowo Subianto ini nampak sepi, pintunya juga masih tertutup. Namun sejumlah relawan begitu dari berbagai elemen relawan Prabowo ini nampak sudah mulai mendatangi rumah Prabowo Subianto di Kertanegara 4. Dari beberapa relawan yang tadi kami coba gali informasi bahwa mereka mengaku biasanya setiap tahunnya ketika momen hari ulang tahun Prabowo Subianto biasanya Prabowo ini menggelar open house. Namun untuk hari ini memang mereka belum mendapatkan informasi apakah kemudian Prabowo Subianto ini akan kembali menggelar open house di momen hari ulang tahunnya yang ke-73 tahun ini. Namun tadi sore juga kami lihat ada sejumlah petugas catering begitu ya Vera yang silih berganti masuk ke dalam kediaman rumah Prabowo ini. Tadi betul apa yang disampaikan oleh Vera bahwa di momen ulang tahunnya ini Prabowo begitu padat, begitu sibuk, begitu banyak agenda yang ia jalani. Mulai tadi pagi ia menghadiri pembekalan bagi calon wakil menterinya. Lalu siang Prabowo bertolak ke kantor kementerian pertahanan di mana tadi ia bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik salah satunya ada ketua umum partai Nasdem Suryapalo lalu juga ada AHY, ada Zulhas, ada Gus Imin, lalu juga ada Ahmad Heriawan. Belakang kan informasi yang kami dapatkan bahwa pertemuan tersebut ini di mana ketua umum partai politik mengambil momen untuk mengucapkan selamat ulang tahun langsung kepada Prabowo Subianto dan juga menjadi rangkaian silah turahmi politik antara ketua umum partai politik dan juga dengan Prabowo Subianto. Vera. Zepha, lalu apa saja hasil pertemuan Prabowo dengan ketua umum partai pol Koalisi Indonesia Maju Plus hari ini? Ya, Vera kalau kita lihat dari sejumlah keterangan ketua umum partai politik setelah mengikuti pertemuan dengan Prabowo Subianto di kantor kementerian pertahanan pada intinya Prabowo Subianto ini ingin membangun sebuah konsolidasi politik bagi sejumlah antara partai-partai politik begitu. Agar nantinya ketika Prabowo dan juga Gibran setelah selesai dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti Kabinet Prabowo Gibran ini bisa langsung tancap gas. Ini bisa merealisasikan langsung program-program kerja mereka lalu juga bisa melanjutkan program kerja yang belum sempat diselesaikan pada pemerintahan selanjutnya. Karena memang kita tahu bahwa komitmen dari pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah keberlanjutan sehingga dengan adanya momen pertemuan ini konsolidasi politik terbangun dan setelah dilantik Prabowo Gibran, kabinet Prabowo Gibran ini bisa langsung tancap gas. Nah demikian Vera dari Kertanegara 4 kita datikan seperti apa kemudian momen untuk makan malam Prabowo Subianto karena memang informasinya Prabowo Subianto malam hari ini masih berada di rumah dinasnya di Widya Chandra dan kemungkinan sesaat lagi akan bertolak menuju ke Kertanegara 4. Demikian Vera saya kembalikan ke Anda di studio. Baik kita akan terus pantau kondisi terkini di sana. Terima kasih Zeva Nyasara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.